Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Koumas ngeluhan dipitembeyanana kemah bakti harmoni lintas agama tahun 2020 tilu anu disorang di bumi perkemahan Kiara Payung Kabupaten Semenang. Yakut ngapresiasi kegiatan anu ngawbgen mengerebu-rebu siswa lintas agama sa Jawa Barat piken ngajaga karukunan umat agama di sakuliah Jawa Barat. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Koumas ngeluh tembeyan kemah bakti harmoni lintas agama tahun 2020 tilu anu di Kokolagen di bumi perkemahan Kiara Payung Kabupaten Sumedang. Eta kegiatan peramukan diluan kubang rebu-rebu siswa lintas agama di 27 Kabupaten Jengkota di sakuliah Jawa Barat nampak apresiasi ti Yakut Kholil Koumas. Cek Yakut, ete kegiatan perkemahan lintas agama teh ngawogan ajen inajen persatuan turta kesatuan dina bebedaan agama. Yakut nyembohan sumanget pembarangan antarumat agama mangerupa kunci utama lebah ngawangun kehirupan masyarakatan udamei turta raharja sangkan bisa jadi piyentengen sumanget ngajaga karagaman turta bebedaan anu di Pibogaku Indonesia utama nadi Jawa Barat. Ini acara yang diinisiasi oleh Kanwil Kementerian Agama Jabara. Saya kira bagus, karena ini melibatkan semua siswa dari semua agama. Baik Islam, Islam, Katolik, ini semua dilibatkan dalam perkembangan. Sudah melibatkan penyelua agama. Saya kira ini menjadi cerminan bagaimana semangat untuk menjaga keragaman, mengharmonisasi segala perbedaan yang dimiliki Indonesia itu sangat kuat, terutama di Jawa Barat. Jadi kita harus support ini dan tentu memberikan aplikasi setinggi-tinggi. Ketika kegiatan T emang rupa agenda tahunan anu di Paju Sayulah 5 poe, anu di luuhan kumbang rebu-rebu siswa di Sakumna Kabupaten Jengkota di Sakule Jawa Barat, anu di uwogan ogeku inohong lintas agama. Diki Guntara, Bandung TV.